DPRD Jember menetapkan struktur alat kelengkapan Dewan yang terdiri atas 4 Komisi dan 4 Badan dalam rapat paripurna Rabu Sore. Dua wajah baru Parlemen juga turut masuk dalam struktur sebagai Ketua Komisi B serta Ketua Bapem Perda. Rapat paripurna penetapan alat kelengkapan Dewan periode 2024-2029 berlangsung di kantor DPRD Jember Rabu Sore. Paripurna kali ini membahas serta menetapkan susunan struktur AKD yang terdiri atas 4 Komisi A sampai D serta 4 Badan yakni Badan Pembentukan Perda atau Bampe Perda, Badan Musyawarah atau Banmus, Badan Anggaran atau Banggar, serta Badan Kehormatan yang akan bertugas selama 5 tahun ke depan. Hasilnya terdapat dua wajah baru yang menduduki kursi ketua dalam komposisi AKD-DPRD Jember periode 2024-2029 yakni Chandra Arifianto dari fraksi PDI Perjuangan sebagai Ketua Komisi B serta Hanankukuh Ratmono sebagai Ketua Bampem Perda. Ada pun posisi sisanya masih diisi oleh wajah-wajah lama alias incumbent yakni Budi Wicaksono dari fraksi Nasdem sebagai Ketua Komisi A, Ardi Bujo Prabowo dari fraksi Gerindra sebagai Ketua Komisi C, serta Sunarsih Horis dari fraksi PKB sebagai Ketua Komisi D. Ada pun untuk posisi Ketua Banggar dan Banmus dipimpin langsung oleh Ketua DPRD sendiri yakni Ahmad Halim, sedangkan Badan Kehormatan dipimpin oleh Muhammad Hafidi dari fraksi PKB. Bagaimana hasilnya mas? Ya tadi sudah kita putuskan pada si Ketua Komisi A terkait siapa saja yang masuk di keanggotaan komisi, Bapem Perda, Badan Usawarah, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan. Dan selanjutnya kita fasilitasi juga untuk pembentukan pimpinan alat kelengkapan Dewan tersebut. Jadi diantaranya Ketua Komisi A terpilih Mas Budi Wicaksono, Ketua Komisi B Mas Chandra, Ketua Komisi C Mas Ardi, Ketua Komisi D ini Bu Sinarsih Horis. Untuk Badan Kehormatan, Gaya Fidi. Terpilih Gaya Fidi, untuk Bapem Perda ini terpilih Mas Hanan Kukuh dari fraksi Gerindra. Dengan ditetapkannya alat kelengkapan Dewan, DPRD Jember sudah bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai legislatif, salah satunya menyusun APBD tahun 2025 yang merupakan salah satu prioritas. Anas Hidayat, FTV Jember, melaporkan.